Apa sih sebetulnya dampak dari melakukan strategi follow-on-follow yang bisa jadi Anda melakukan dan juga saya pribadi pernah lakukan dulu kala? Nah, tentunya ada banyak sekali update dan perubahan di tahun-tahun sekarang dan mendatang, dan saya sebenarnya akan lebih banyak bahas kepada Anda tentang suatu hal yang baru terkait dengan strategi ini. By the way, nama saya Niko, saya dari Social Media Market ID, tempat kita bisa belajar tentang pemasaran media sosial tentunya untuk bisnis Anda sendiri. Nah, seperti yang kita bahas dalam topik kita hari ini, apa sih sebetulnya dampak dari strategi follow-on-follow yang tentunya cukup banyak dilakukan, terutama buat pasar Indonesia. Saya yakin nggak cuma Indonesia sih, semuanya, termasuk ya seluruh dunia. Karena cukup banyak mungkin di tahun-tahun yang lalu, ada namanya banyak skydive tools yang bisa membantu kita untuk mengoptimalkan bisnis kita, untuk bisa melakukan namanya otomatisasi follow-on-follow dan seterusnya. Tapi sebetulnya, ada nggak sih sebenarnya dampak yang signifikan, terutama dari Instagram buat pengguna-pengguna bot atau strategi follow-on-follow ini. Nah, saya sendiri sih sebetulnya nggak bisa bilang bahwa banyak aspek gitu ya. Saya nggak bisa bilang dari sudut pandang saya sendiri. Kenapa? Ya, karena kalau saya bilang dari sudut pandang saya, tentu ada yang pro-contra tentunya, termasuk mungkin Anda yang punya pengalaman yang mungkin jadi berbeda dengan apa yang jadi pengalaman saya. Tapi saya akan coba share kepada Anda beberapa hal. Nah, kita langsung masuk ke layar di komputer saya dulu gitu ya. Kalau Anda perhatikan, sebetulnya ada satu yang ini saya bahas ya, secara spesifik kepada Anda. Dimana kalau kita bicara tentang aspek pedoman komunitas dari Instagram sendiri, kalau kita perhatikan, jadi ini real dari Instagram, bukan dari saya pribadi ya. Jadi, bukan mengada-ada. Sebetulnya ada satu poin dalam Instagram menyebutkan bahwa dalam peraturannya, bahwa Instagram ingin mendorong interaksi yang bermanfaat dengan tulus gitu ya. Artinya, Anda bisa lihat di sini, bantu kami agar Instagram selalu terbebas dari spam tindak dengan tindak mengumpulkan suka, pengikut atau frekuensi yang dibagikan secara artificial. Artinya, di sini penggunaan bot atau otomatisasi dengan follow-unfollow, baik itu manual ataupun tidak manual, menggunakan bot ataupun manual, itu juga Anda bisa kena yang namanya melanggar pedoman komunitas yang membuat akun Anda bisa jadi di-band sama si Instagram. Ya, berapa banyak ya tentunya, nggak sampai yang 10 kemudian Anda di-band, nggak begitu juga sih. Jadi, senormal atau senatural mungkin sebetulnya. Misalnya, kalau Anda mungkin kebayangnya adalah, kalau misalnya dulu, misalnya setiap hari Anda nggak pernah melakukan follow sama orang, kemudian tau-tau Anda follow orang dalam jumlah banyak, misalnya dari nul nggak pernah follow orang, kemudian tau-tau langsung follow 100 orang sehari, ya Instagram akan merasa bahwa Anda melakukan sifat tindakan yang bersifat artificial atau dibuat-buat, atau ya bukan seperti manusia, sehingga akunnya bisa jadi kena blog biasanya di pertama. Jadi, bisa kena yang namanya di-band, softband itu namanya Anda nggak bisa melakukan aktivitas seperti follow lagi, Anda nggak bisa komen, Anda nggak bisa nge-like, Anda nggak bisa DM, dan banyak pembatasan interaksi yang lain. Jadi, itu biasanya yang dilakukan. Saat Anda melakukan secara berlebihan lagi, sudah nanti sudah dilepas gitu ya, setelah dilepas sama Instagram, kemudian Anda tau-tau dibuat lagi, Anda kerjain lagi, kemudian nanti akun Anda akan lebih lama lagi kena blog, misalnya gitu. Sampai beberapa kali Anda kena blog, nanti pada fasenya Anda bisa kena namanya permanent band, akun Anda benar-benar dihapus sama Instagram. Nah, hati-hati dengan itu. Nah, aspek kedua, kalau yang mungkin Anda juga harus pahami gitu ya, hal yang menarik terkait dengan hal ini adalah kebanyakan artificial interaction yang biasa teman-teman juga dapatkan. Apa yang disebut dengan artificial engagement atau interaction, sebetulnya adalah kalau misalnya Anda punya banyak followers yang datangnya dari follow-unfollow, kebanyakan adalah mereka yang fallback, itu adalah mereka yang tidak terlalu banyak berinteraksi dengan kita. Karena mungkin dia cuma, yaudah, fallback, cuma kayak imba aja. Dia cuma fallback kita ya, karena dia yang merasa bahwa, ya, orang ini sudah follow, ya saya fallback lah, intinya gitu. Tapi dia tidak ada minat dari postingan kita, produk kita, atau konten-konten yang kita posting, sehingga interaksinya akan rendah. Nah, hal yang menarik juga saya temukan dalam beberapa resources gitu ya. Nah, saya akan share kepada Anda juga. Salah satunya adalah yang namanya Hype Auditor ya. Jadi, mungkin Anda bisa browsing sendiri ya. Hypeauditor.com. Nah, di Hype Auditor ini Anda bisa lihat banyak aspek sebetulnya. Nanti Anda silakan login sendiri ya. Mungkin saya tidak akan kasih Anda tutorial bagaimana cara login dan lain-lain. Saya akan langsung lihat ke tampilan dalamnya gitu ya. Di mana di sini sebetulnya yang menarik buat saya adalah di Hype Auditor memberikan kita informasi apa yang disebut sebagai yang namanya type of audience. Jadi, audience type tepatnya. Di mana sebetulnya si Hype Auditor mengidentifikasi dari semua followers kita, followers account kita terutama, ada empat jenis account gitu ya, atau empat jenis followers. Yang pertama adalah real people, jadi orang asli. Orang asli itu ya orang yang dianggap sama mereka asli gitu ya. Kemudian ada yang namanya influencer. Influencer adalah account yang memiliki followers di atas dari 5.000 menurut si Hype Auditor. Jadi, itu adalah kategorinya. Kemudian namanya mass followers. Di mana mass followersnya adalah account yang memiliki 1.500 lebih following orang-orang yang di-follow sama akun followers kita. Jadi, yang punya 1.500 followings. Di mana kalau misalnya followingnya terlalu banyak menurut Hype Auditor adalah mereka yang akan jarang sekali melihat postingan kita, karena 1.500 itu akan punya rotasi konten feed yang cukup dinamis, karena jumlah konten per putaran cukup gede, sehingga orang atau rasio orang yang akan lihat postingan kita akan jauh-jauh-jauh lebih rendah sekali. Jadi, tentunya ya Anda nggak mau bahwa mass followers Anda itu signifikan sekali angkanya. Kemudian ada juga namanya suspicious account, di mana suspicious account ini yang dianggap dari disebut sama Hype Auditor, Anda bisa lihat ada 53 pattern atau pola yang dilakukan atau bisa dipahami oleh si mesinnya Hype Auditor. Intinya adalah dia akan melihat 95% aktivitas-aktivitas yang tidak wajar oleh si followers Anda. Jadi, kalau Anda perhatikan, yang saya pribadi miliki juga dalam follower saya, komponennya, 53% adalah real people, orang asli, karena secara posting oke, secara pertumbuhan followers juga normal, aktivitas juga normal dibandingkan sama yang suspicious account yang 31%. Jadi, boleh saya bilang, sebetulnya kalau untuk market Indonesia, ya secara signifikan memang cukup banyak orang-orang yang menggunakan aktivitas yang follow-on-follow dalam perkembangannya, sehingga dianggap oleh Hype Auditor, itu adalah akun-akun yang boleh dibilang mencurigakan. Mencurigakan sendiri, ya sekali lagi banyak aspek, salah satunya adalah follow-on-follow, yang mana dianggap sama mereka tidak terlalu bagus kualitasnya. Artinya, sekali lagi, tidak cuma sekedar tentang bagaimana caranya kita bisa mengembangkan akun dari strategi ini, sebetulnya kita harus mempertimbangkan dampak yang lebih besar lagi dari seberapa relevan sih akhirnya Instagram ini buat mengembangkan bisnis kita. Jangan-jangan yang justru tidak berkembang, karena followersnya juga, kebanyakan followers yang tidak relevan, satu, gitu ya, kedua, misalnya mereka tidak aktif dengan kita, apalagi yang mereka tidak berminat dengan kita. Justru mending saran saya adalah kita fokus dengan memeningkatkan followers yang lebih relevan, walaupun mungkin tidak banyak, tetapi kontribusinya pada bisnis jauh lebih signifikan atau lebih positif. Jadi, ya itu sih kalau menurut saya pribadi, ya. Jadi, tentu setiap orang punya pandangan berbeda-beda, harapannya adalah bisa memberikan atau sharing insight buat Anda. Ya, harapannya sekali lagi agar Anda bisa lebih terbuka, gitu ya. Satu, tentu sudah melanggar aturan dari Instagram, gitu ya. Kedua, toh kalau Anda lakukan juga nggak begitu relevan. Sehingga kalau saya pribadi boleh sebutin, sebetulnya yang namanya penggunaan yang namanya follow-unfollow, sebetulnya udah nggak relevan lagi sekarang. Jadi, kurang lebih itu sedikit insight dari saya. Ya, terlepas kalau menurut saya sih, peraturan Instagram juga nggak bakal mudah berubah, gitu ya. Dan itu juga aktivitas yang sudah, boleh saya bilang, ketinggalan jaman sih. Anyway, kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sebetulnya sampai jumpa di video-video yang lain. Dan pastikan subscribe di channel ini agar Anda bisa dapetin video-video terbaru dari kita juga. Dan sekali lagi sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih.